Hai bunda-bunda kita jumpa lagi kali ini saya ingin berbagi resep cara membuat telur asin kalau biasanya telur asin dibuat dari telur bebek kali ini kita akan buat telur asin dari telur ayam ras dan juga telur ayam kampung kita bahkan bisa menentukan tingkat keasinannya sesuai dengan selera kita rasanya enak, cara membuatnya sangat mudah yuk kita simak video cara membuatnya hal pertama yang kita lakukan adalah pastikan bahwa telur yang kita gunakan adalah telur yang segar ya bun masukkan telur ke dalam baskom yang berisi air jika tidak mengambang berarti telurnya bagus cuci telur hingga bersih kemudian tiriskan pindahkan telur ke dalam toples lakukan dengan hati-hati ya bun karena kulit telur ayam ras cenderung lebih tipis sehingga mudah retak siapkan air hangat tambahkan sekitar 200 gram garam aduk hingga tercampur rata hingga garamnya larut ingat ya bun kita gunakan air hangat saja jangan gunakan air panas tujuan menggunakan air hangat supaya garamnya cepat larut tuang air garam ke dalam telur hingga telurnya terendam ketika telur ini disiram dengan air garam maka telurnya akan mengambang jadi kita harus membuat telurnya terendam gunakan plastik yang diisi dengan air ikat plastiknya agak ke ujung ya bun supaya bisa dibentuk menjadi pipih seperti ini ya bun ini akan kita gunakan untuk menidih telur supaya telurnya terendam air garam semua sekarang kita masukkan ya bun ke dalam toples nah dengan cara seperti ini maka telurnya menjadi terendam ke bawah jika bunda suka bunda bisa menambahkan irisan capek dan bawang putih ke dalam rendaman telur ini tapi ini saya tidak gunakan ya bun selanjutnya kita akan memberi tanda tanggal pembuatannya supaya kita bisa tahu sudah berapa lama telur ini dibuat dengan demikian kita bisa menentukan sampai seberapa tingkat keasinan telur yang kita inginkan oke bun sekarang adalah hari ke delapan kita akan cek apakah telurnya sudah bisa kita panen dan apakah tingkat keasinannya sudah sesuai dengan selera kita kita angkat dulu plastik penindihnya dan kita akan ambil beberapa butir untuk dikukus atau direbus dan kita akan coba apakah tingkat keasinannya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan kita ambil dua dulu ya bun kebetulan saya sedang panaskan nasi kita akan kukus bersamaan dengan nasi selama kurang lebih 20 menit oke bun ini sudah matang saatnya kita akan cicipi ini tadi saya coba kupas ya bun tapi ternyata kulitnya lengket jadi saya belah dua aja nah ini hasilnya ya bun ini telur yang pertama yang saya belah kuning telurnya mirip dengan telur bebek yaitu terlihat pekat seperti ini ya bun sekarang kita buka juga telur yang kedua dan ternyata hasilnya berbeda ya bun yang satu lebih pekat seperti telur asin bebek yang satu lagi seperti telur rebus biasa nah seperti ini bedanya ya bun sekarang saatnya kita cicipi apakah rasa asin atau tingkat keasinannya berbeda kita coba dulu yang terlihat lebih pekat ternyata ini rasanya asin banget bun sama seperti telur asin bebek yang biasa saya beli dan ini ada telur yang kedua yang ini asinnya enak banget pas tidak terlalu asin ini cocok dimakan tanpa nasi padahal ini sama-sama 8 hari ya bun tapi tingkat keasinannya bisa berbeda dan saya memutuskan untuk memanen hari ini juga karena saya merasa ini sudah cukup asinnya jadi ini sudah saya keluarkan dari air garam dan kita akan mencoba lagi merebusnya sebanyak 3 buah ini ya bun 1 telur ayam kampung dan 2 telur ayam ras kita akan coba apakah rasanya asin seperti yang pertama atau asinnya pas seperti yang kedua ini saya coba kupas kulitnya supaya lebih mudah untuk dikonsumsi ini akan kita belah 2 kalau dilihat dari kuning telurnya sepertinya ini tidak terlalu asin sama seperti telur yang kedua sekarang kita kupas juga telur ayam kampungnya ya bun nah ini telur ayam kampungnya ini saya mengupasnya bocal-bocal ya bun kita belah menjadi 2 lalu kita akan segera coba tingkat keasinannya wah cantik ya bun warnanya ini ya bun telur asin ayam kampung dan telur asin ayam ras saatnya kita icip-icip wah ternyata ini rasanya enak banget bun rasa asinnya pas tidak terlalu asin ini bahkan kita bisa makan tanpa nasi karena tidak terlalu asin bagaimana dengan telur ayam kampungnya ini juga sama ini enak sekali rasanya tidak terlalu asin jadi rupanya satu telur yang asin tadi hanya kebetulan saja ya bun kesimpulannya 8 hari adalah waktu yang tepat untuk memanen telur asin silahkan dicoba resepnya ya bun sampai jumpa selamat menikmati